assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi guys dengan channel mstudio kali ini akan mereview kembali pembuatan atau bangunan rumah yang menggunakan dark cable untuk lantai duanya yang digunakan atau diperuntukkan untuk atap dari kita melihat yang pertama bagian bawah setelah 8 bulan itu dari bagian bawah tampak rapih dan kokoh nah ini musim hujan juga tidak merembes ya guys inilah penampakan dari bawah dark cable lantai dua yang sementara digunakan untuk atap ini bagian dapurnya Alhamdulillah masih kokoh setelah 8 bulan dan yang terpenting adalah tidak rembes atau air tidak masuk ke dalam dark ya kita cek bagian atasnya dark setelah berumur 8 bulan dan pada musim jan memang belum dibuatkan tangga ke atas ya jadi masih menggunakan tangga dari bambu dan ini karena di atasnya belum berfungsi sebagai ruangan jadi masih menggunakan tangga biasa oke kita cek bagian atasnya bagaimana keadaannya kita lihat saja kita kembali ke awal dulu pada saat pembuatannya sebelum di plaster ini ya jadi dark cable setelah nutnya dikasih adukan dan diberi ram besi ukuran 8 dan lebarnya itu 25 25 ya jadi kita buat ram-ram besi dan dikunci bukan pakai ruping ini antara rank dengan galangnya atau kanal C nya itu di jadi untuk pengaitan untuk pengaitnya bukan menggunakan ruping tapi menggunakan paku beton ini ya paku beton kenapa karena di dalam kanal C Bajaringan itu kita isi corcoran gitu jadi menggunakan paku beton ini jadi menggunakan paku beton untuk mengaitkan antara rank dan galang Bajaringan sebagai tumpuan dark cable nah ini sudah nutnya sudah rapi dan ram besinya sudah terpasang untuk video ini kita lihat sudah di plaster darknya itu sudah di plaster nih plaster yang seperti kita ceritakan bahwa menggunakan abu patuh dan semen kalau pada proyek pertama itu menggunakan campuran abu patuh dicampur pasir dengan perbandingan satu banding satu untuk yang kedua ini dicoba menggunakan abu patuh dengan semen langsung ya dan hasilnya tentu lebih kokoh lebih kokoh lebih kuat dan lebih tahan air artinya air tidak merepes disini diceritakan bahwa mengapa dark cable sementara dipungsikan sebagai atap ya ini solusi pembuatan rumah karena danainya bertahap lah maklum-maklum lah kita-kita orang yang bandungan cilik cirewong jawa itu bandungan cilik jadi bertahap bertahap sebelum kita membuat ruangan diatasnya ya kita sementara sebab lantai dua ini dipungsikan sebagai atap kita lihat beberapa sambungan dari tiang beton ini sudah ada di sini nanti tinggal disambung untuk pembuatan ruangan di lantai dua ini guys kelihatan kokoh dan tidak ada retap nah Alhamdulillah musim hujan dengan intensitas tinggi pun dapat artinya tidak terjadi kepocoran gitu dan ini sudah berumur kira-kira delapan bulan sudah melewati musim hujan yang dengan intensitas tinggi eh jadi ini guys ya tidak bocor eh tidak bocor ternyata kuncinya adalah diadukannya atau orang jawa merembes merembes ya oke guys ini sudah teruji karena sudah melewati masa musim hujan yang dengan intensitas dengan curah hujan yang cukup tinggi oke guys selamat berkarya dan bekerja semoga ini bisa menjadi inspirasi anda semua sebagai solusi membangun rumah dengan biaya yang cukup ringan dan hemat lahan sempit bisa dijadikan dua tingkat dan kalau belum punya atap mendingan kita karena prospek kedepan akan dibangun diatasnya lantai dua ini bisa dijadikan atap oke guys terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati